Kejaksaan Negeri Sarolangun akhirnya berhasil menangkap terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah 3 bulan lamanya menjadi daftar pencarian orang atau buronan. Masuk daftar pencari orang atau DPO kejari selama 3 bulan terakhir Kejaksaan Negeri Sarolangun akhirnya berhasil menangkap Heri terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga. Heri telah menjalani sidang di pengadilan dan difonis dengan hukuman 2 tahun penjara. Setelah berhasil ditangkap di rumah miliknya di desa Pelawan Jaya pada Rabu sore Heri dieksekusi kelapas kelas 2B Sarolangun. Kasih intel Kejaksaan Negeri Sarolangun Rickson mengatakan sebelumnya kejari telah 2 kali berusaha melakukan penangkapan terhadap terpidana Namun Heri sempat mengancam petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan samurai. Namun ketiga kalinya Heri terpidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diamankan oleh petugas meski ada perlawanan dari terpidana. Setelah melakukan penangkapan terhadap salah satu terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang terhadap terpidana tersebut sudah mempunyai putusan pengadilan. Terpidananya atas nama Herianto alias Heri alias Koko anak dari Suheli. Terpidana ini diputus penjara selama 2 tahun terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Terpidana tidak kooperatif pada saat kita lakukan eksekusi yang pertama. Terpidana melakukan upaya perlawanan dengan mengancam petugas kami menggunakan senjata tajam dalam bentuk samurai dan parang. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.